Pemirsa pertarungan untuk memenangkan pemilihan gubernur Jakarta semakin sengit setelah adanya tiga poros kekuatan politik yang akan berebut simpatik para pemilih di Jakarta. Koalisi Indonesia Maju mengusung Rituan Kamil dan Suswono untuk berhadapan dengan calon dari PDI Perjuangan maupun calon independen. Apa keuntungan dari masing-masing pasangan jika pemilihan gubernur berlangsung satu atau dua putaran? Tidaknya itu saja, apa pula yang kemudian menjadi faktor penentu kemenangan? Apakah ditentukan oleh dukungan dari banyak partai politik atau justru dari elektabilitas calon gubernur yang diusung? Untuk membahasnya telah bergabung Wakil Ketua Umum Gerintra Habibur Rahman dan juga Pakar Politik Burhanuddebut tadi serta Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Serobagaskoro. Selamat petang semuanya. Selamat sore. Selamat petang. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja saya mau ke Mas Seno. Mas Seno, kita tahu betul paling tidak kalau membaca peta politik di Pilgub Jakarta sejauh ini paling tidak akan ada tiga poros nanti di Pilgub Jakarta. Sudah siapkah PDI Perjuangan untuk melawan dua poros lain? Dalam hal ini ada RK dan juga Suswono serta calon independen kita. Ya, tentu saja kami selalu siap dengan segala situasi. Apalagi dengan adanya gelombang demokrasi yang begitu kuat di mana-mana di seluruh Indonesia. Kita dari yang beberapa waktu yang lalu masih menunggu untuk mengumumkan calon. Hari ini sudah mulai di beberapa daerah mulai kita umumkan. Nah, termasuk di Banten kami tetap maju dengan Ibu Airin dan Pak Ade Sumardi yang itu adalah pasangan yang elektabilitasnya sangat tinggi. Di Jakarta juga sama, artinya kita juga percaya diri dengan dukungan rakyat yang ada kami akan mengusung calon sendiri. Dengan apa yang sudah saya sampaikan, setidaknya di tiga hari terakhirlah. Di sini saya sampaikan bahwa kita akan maju dengan nama yang di dalam berbagai survei, elektabilitasnya cukup tinggi. Perkesoalan apakah itu Pak Anies atau Pak Ahok, tunggu tanggal mainnya. Tetapi kita sebagai partai politik yang ditempa oleh sejarah, kami terbiasa menghadapi kerjasama politik partai yang begitu besar di banyak daerah. Tetapi faktanya kita tetap bisa berjuang dengan baik, karena pilkada memang logikanya agak berbeda dengan pilpres. Di pilkada yang menjadi pertimbangan utama adalah faktor ketokohan antara tokoh tersebut, kedekatannya dengan rakyat, ikatan bondingnya, bukan semata-mata persoalan dia di-endorse-nya. Kita ke Bang Habib dengan adanya putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan nih Mas. Kalau kita lihat apakah Kim Plus ini tetap dengan anggota yang ada sekarang, atau nantinya di akhir di injury time akan ada yang beralih misalnya, atau masih tetap solid seperti sekarang? Dari informasi yang saya dapat bahwa justru semakin solid ya, peristiwa-peristiwa politik kemarin membuat justru teman-teman Kim Plus semakin solid mengusung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Tentu ini bukan sekedar banyak-banyakan partai pendukung, tapi karena memang sosok yang didukung ini sangat lengkap ya. Pak Ridwan Kamil sosok apa namanya, pemimpin yang amat disegani, beliau kalau kita lihat etnik, yang terbakar etnik adalah Sunda, salah satu etnik terbesar, sementara Pak Suswono itu etnik Jawa ya, Jawa Tengah. Dan kalau nggak salah justru paling besar di Jakarta. Lalu dari segi ketokohan, nggak perlu diragukan lagi keduanya, Pak Ridwan Kamil punya track record sebagai wali kota, sebagai gubernur, dan Pak Suswono punya track record sebagai menteri pertanian yang cukup berhasil ketika menjalankan tugasnya 5 tahun ya, 99 sampai 2004 kalau salah ya. Nah artinya ini sangat bisa dijual dua tokoh ini. Selain itu ya, yang juga penting adalah bagaimana kami mempersiapkan relawan-relawan di luar struktur partai. Karena ini yang akan bekerja langsung ya, di garis akar rumput. Saya sendiri, saya sudah menyiapkan 200 ribu relawan Habibur Rahman untuk mendukung Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini khusus hanya di Jakarta Timur. Hanya di Jakarta Timur ya, relawan saya ada 200 ribu orang sudah mulai bergerak ya, sejak minggu lalu. Dan kita akan terus gaspol sampai dengan nanti hari pencoblos. Sampai di sana dulu, Bang Habib. Oke, nampaknya Kim Plus makin solid ya, Mas. Bahkan sudah mengerahkan beberapa basis suara dari Mas Habibur Rahman dan juga rekan-rekan di Jakarta. Mas Eno, bagaimana PDIP ini? Pasti hitung-hitungannya harus cukup kuat, cukup matang karena Kim Plus juga makin solid. Siapa calon paling potensial menurut hitung-hitungan PDIP? Anies Baswedan, Kak? Ya, memang kalkulasi politik agak panjang. Artinya kita karena memperhatikan bahwa Jakarta ini gravity of politics, jadi memang harus ada pertimbangan yang panjang. Kita menguji terus aspirasi masyarakat sebetulnya lebih condong kemana. Apakah nanti akan lebih menyatu dan solid dan dapat menjawab tantangan Jakarta lima tahun ke depan apabila sosok yang diajukan oleh PDI Perjuangan seperti apa. Itu yang kami uji sekarang. Oke. Jadi memang kami belum sampai ke keputusan untuk persoalan itu. Tetapi yang dipersoalkan adalah tantangan Jakarta lima tahun ke depan siapa yang paling mampu menjawabnya. Itu dulu. Nah, itu dulu pertanyaan kami juga, Mas. Oke, kalau Anies Baswedan ini masih lampu kuning atau sudah lampu hijau di DPP? Ya, semuanya sebelum nanti ada keputusan resmi, ya semuanya masih kuning, enggak ada yang hijau. Hijau itu nanti kalau sudah diberikan rekomendasi baru itu hijau. Siapa tau mau di-spill lagi sama Mas Enola? Iya, semuanya masih berproses seperti yang saya sampaikan. Setidaknya butuh 2-3 hari dari beberapa hari yang lalu saya sampaikan untuk sebelum nanti DPP partai bisa memutuskan. Karena bagaimanapun, ini bukan permainan cocok logi. Di Jakarta ini, kita harus mengambil keputusan yang tepat karena kita tahu bahwa dari pengalaman portfolio politik yang ada, Jakarta ini menjadi salah satu etalase politik sebelum menuju ke Pilpres nanti. Sehingga tentu saja harus dipersiapkan dengan maka. Menarik. Baik, kita ke Prof Burhan. Prof Burhan ini kan kalau kita melihat PDIP ini masih ragu-ragu ya antara Anies dan Ahok nih, masih menunggu keputusan dari... Kalkulasinya matang. Ya betul, masih menunggu keputusan dari Ibu Mega nih kalau kita lihat. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah Anies atau Ahok yang dimajukan untuk melawan Kim Plus dan calon independen? Kalau kita lihat dari tiga poros ini, bagaimana analisisnya? Silahkan Mas. Tergantung kalkulasi mana yang lebih dipilih oleh Ibu Mega. Ada tiga kalkulasi yang setidaknya muncul. Pertama adalah alasan politis. Nah, kalau misalnya alasan politis yang dipakai, di mana Anies dianggap representasi dari tokoh oposisi yang ada di luar parlement, jadi the enemy of my enemy is my friend, dan saat yang sama PDI berjuangan satu-satunya representasi politik oposisional di dalam parlement, maka kemungkinan memilih Anies menjadi besar. Karena Anies dianggap sebagai representasi tokoh yang berbeda dengan kekuasaan sekarang, maupun setelah Pak Prabowo dan Gibran dilantik mendatang. Nah, yang kedua adalah alasan elektoral. Nah, kalau alasan elektoral, lagi-lagi Anies juga lebih unggul. Ketimbang kader-kader internal PDI berjuangan yang lain. Nah, setidaknya kalau kita mengacu pada survei indikator atau survei SMRC yang terakhir, Anies masih lebih unggul dibanding Ahok. Nama-nama kader internal yang lain dari PDI berjuangan agak jauh di belakang. Nah, yang ketiga alasan ideologis. Nah, di sini nih, masalah yang membuat Anies saya kira akan dihitung panjang. Karena bagaimanapun, kalau kita melihat karakter dan rekam jejak Anies, itu sangat jauh dari ideologi maupun akar rumput PDI berjuangan. Data survei indikator atau SMRC misalnya menunjukkan hanya 7% basis PDI berjuangan yang memilih Anies. Baswedan. Jika pemilu gubernur diadakan hari ini. Termasuk kalau kita lihat statement para pendukung kelas PDI berjuangan, orang seperti Deni Seregar, orang seperti Dewi Irawan, orang seperti Joe Anwar, to some extent, itu secara terbuka menyatakan tidak akan mendukung keputusan PDI berjuangan jika Anies diusung sebagai calon gubernur. Jadi ada banyak pertimbangan yang menurut saya tidak mudah untuk diambil oleh seorang Ibu Mega. Karena setiap keputusan tidak ada yang ideal. Tidak ada yang bisa menyenangkan semuanya. Tapi itulah. Ya harus diambil. Tetapi lagi-lagi ada waktu ya buat PDI berjuangan untuk mengambil keputusan yang sulit ini. Waktunya singkat memang ya Prof Burhan ya. Tapi kalau melihat tiga alasan tadi, paling tidak yang paling rasional untuk dipilih oleh PDI berjuangan, artinya Anies dong dengan alasan politik dan juga elektoral nanti. Dijawabnya nanti ya Prof ya. Sesaat lagi pemirsa. Baik kita ke Prof Burhan. Prof Burhan dengan adanya tiga poros ini, lalu kita akan melihat ini cuma ada di satu putaran atau dua putaran nantinya dengan kekuatan tiga poros ini menurut Prof Burhan. Mungkinannya bagaimana Prof? Ya survei terakhir kami di bulan Juni Dharma Pangrikun belum terlalu kompetitif. Cuma 0,2%. Jadi kalau misalnya elektabilitasnya masih sekecil itu, meskipun ada tiga poros, kemungkinan satu putaran masih terbuka. Tetapi lagi-lagi kita menunggu. Karena terus terang survei-survei kan dilakukan sebelum pengurucutan koalisi, terutama bergabungnya PKS ke Kim+. Nah ini penting nih untuk dicek, karena bagaimanapun basis PKS sebelumnya itu 90% mendukung aniswa sepeda. Nah sekarang terjadi perubahan PKS beralih ke Kim+, dengan jadi pasangan Ritwan Kamil. Nah dalam doktrin PKS ada yang disebutkan istilah taat kepada kiadah, taat kepada keputusan partai. Dan PKS punya militansi yang sangat kuat, yang kalau misalnya itu berhasil mengubah preferensi basis masanya, itu pukulan telak gitu buat Anis Baswedan. Sementara saat yang bersamaan, kalau misalnya Anis diusung oleh PD Perjuangan, itu juga tidak mudah untuk meyakinkan basis PD Perjuangan untuk memilih Anis. Jadi memang saya bisa memahami, kalau misalnya Ibu Mega atau PD Perjuangan mengambil waktu lebih panjang untuk mengambil keputusan apakah Anis atau Ahok. Karena memang bagaimanapun setiap pilihan itu ada trade-off-nya dan tidak bisa diambil keputusan secara gegabah. Prof, tapi kalau melihat psikologi pemilih Jakarta, kita tahu betul Kim+, dengan kekuatan logistik politik yang begitu kuat, begitu ya 12 partai politik di sana. Tapi psikologis pemilih kita bagaimana? Kan melihat tokoh atau justru memang kekuatan partai politik inilah yang kemudian akan menentukan nanti di Pilgub Jakarta tahun ini? Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Kalau mengacu pada pengalaman sebelumnya, preferensi warga Jakarta lebih banyak karena alasan elektabilitas atau popularitas personal. Tetapi saat yang bersamaan, mesin partai itu juga tidak bisa diabehkan. Terutama partai-partai besar ya, PKS, PD Perjuangan, Tusam Eksten Gerindra, yaitu partai-partai yang punya daya ungkit, terutama memobilisasi konstituennya. Nah, tetapi lagi-lagi banyak tidaknya partai tergantung apakah mesin partai bisa diaktifasi atau tidak. Nah, ini saya kira yang sangat krusial. Tapi paling tidak, kita kemungkinan akan mendapatkan pilihan yang lebih beragam. Ketimbang misalnya disodori dua pilihan dan warga Jakarta nggak punya opsi lain di luar dari menu yang diperjamukan. Nah, ini kan satu terobosan hasil putusan MK yang harus kita apresiasi. Baik, kita ke Bang Habib. Bang Habib, ini melihat elektabilitas baik itu dari Anies Baswedan maupun Ahok, ini dua nama yang santer akan dimajukan oleh PDIP ini kan secara elektabilitas di atas Rituan Kamil. Lalu bagaimana kesiapan Kim Plus dengan 12 partainya ini menghadapi tokoh yang secara elektabilitas ada di atas Rituan Kamil? Kebetulan saya dua kali ya, apa namanya, menjadi tim yang memenangkan Pilgub di Jakarta. Pertama, ketika kami dulu memenangkan Pak Jokowi Ahok ya, 2012. Lalu ketika memenangkan Pak Anies dan Pak Sandi di 2017. Ya, saya ada di tim tersebut. Saya paham sekali psikologis masyarakat Jakarta ya, yang menginginkan tokoh-tokoh yang baru. Tokoh-tokoh yang pres, yang nggak punya beban di masa lalu. Nah, kalau Pak Anies dan Pak Ahok ya, salah satunya ya, maju. Menurut saya, itu dua orang yang sama-sama punya beban di masa lalu. Elektabilitas yang ada pada keduanya itu bukan murni muncul dari pribadinya. Karena sebelum 2017, Pak Anies juga bukan siapa-siapa dalam konteks ketokohan di Jakarta. Beliau menjadi tokoh karena ada momentum waktu itu ya, 212, di mana ada apa namanya, ada gelombang aksi besar. Dan akhirnya Pak Anies yang diputuskan oleh Partai Gerindra untuk maju dalam kontestasi tersebut. Pada awal-awal pencalonan Pak Anies, justru kami mendapatkan resistensi dari, apa namanya, basis masa pendukung kami ya, yang menganggap Pak Anies tidak dekat dengan gerakan rakyat dan lain sebagainya. Nah, jadi elektabilitas yang ada sampai sekarang itu bukan jatuh dari langit di Pak Anies ya. Dari proses yang diantaranya ada keterkaitan dengan kami Partai Gerindra. Nah, tapi apapun itu, kami menghormati kedua tokoh tersebut ya, dan kami siap bersaing ya, apabila salah satunya nanti dipilih. Kami siap bersaing ya, dengan cara-cara terhormat ya, memenangkan hati rakyat Jakarta. Oke, meskipun kalau kita melihat tadi sampaikan oleh Prof. Buhan, masin partai dari Kim Plus ini juga cukup kuat. Kalau kita menghitung kursi di DPRD DKI Jakarta, paling tidak Kim Plus ini sudah memiliki 81 kursi, Mas Eno, sedangkan PDIP hanya 15 kursi. Bagaimana kemudian PDIP bersiap melawan ini? Hingga saat ini belum ada nama calonnya, Mas? Ya, setidaknya kalau bicara tentang persiapan dan kesiapan kami, sejak jauh-jauh hari seluruh struktural partai, termasuk kami melakukan terus-menerus persiapan bagi tim pemenangan, itu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Sehingga pada saat belnya ditekan, siapapun nama topoh yang dimajukan, mesin politik partai sudah panas dan sudah siap. Konsolidasi itu kami lakukan terus, tidak hanya menjelang pilkada. Jadi jauh-jauh hari setelah selesai pilpres, langsung melakukan persiapan untuk pilkada. Itu kami lakukan. Tapi menyimak apa yang menjadi aspirasi dan kehendak masyarakat, itu kan bisa kita baca klu-klunya melalui metodologi survei. Dan klu-nya sudah jelas, yang diinginkan oleh masyarakat adalah nama tokoh-tokoh yang seperti apa, kurang lebih. Punya pengalaman birokratik memimpin Jakarta, misalnya punya kedekatan dengan warga Jakarta, misalnya punya pengalaman politik yang mempunyai. Ketokohan itu indikatornya kelihatan di survei. Dan kami bisa membaca itu melalui diskursus sehari-hari, maupun melalui metodologi survei yang kita baca. Sehingga nanti nama yang diambil sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur Jakarta, kami pastikan akan mencerminkan semangat itu. Karena bagaimanapun juga, kita harus mengetahui bahwa selain bicara tentang faktor pilkub yang lalu, mengapa nama Pak Anies dan Pak Ahok menjadi semakin kuat akhir-akhir ini? Tentu saja kita tidak boleh menafikan persoalan rasionalisasi bahwa kita baru saja melalui pilpres. Di pilpres kemarin, Pak Anies menjadi calon presiden, Pak Ahok juga aktif mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Sehingga kemudian ada pembicaraan lebih luas mengenai ketokohan beliau berdua, dan concern-concern yang mereka sampaikan ke publik, itu mungkin dianggap masih relevan hingga hari ini. Sehingga bagaimanapun faktor itu tidak boleh dilupakan. Eksersising politik sebelum pilkada, kita mengalami pilpres. Saya rasa itu nanti menjadi salah satu basis pengambilan keputusan kami. Besok sana jadi Mas diumumkan? Janji Anda kemarin? Ya, secepat mungkin. Secepat mungkin. Kita sama-sama menyaksikan ya, nanti aduk kuat, tiga poros dalam merebut Jakarta ini seperti apa. Terima kasih Mas Heno, Prof. Burhan, dan Bang Habib telah berdialog bersama kami. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima kasih.